Pondok Pesantren atau HIT, Jalan Gayam Sari Selatan Raya, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Begitulah yang tertulis di sisi kiri pintu masuk. Siapa sangka bangunan berlantai dua dengan bentuk sederhana, serta terlihat senyap ini, menyimpan hal mengagumkan. Jika biasanya pesantren terlihat ramai hilir mudik santri yang mendalami ilmu agama, berbeda dengan pesantren atau HIT. Inilah tempat di mana para pecandu narkotika dan obat-obatan terlarang melakukan rehabilitasi dengan metode psikoreligius. Metode yang menggabungkan pendekatan sosial dan keagamaan. Jadi siapapun yang nyantri di sini itu kita tidak ada batasan usia, tidak ada batasan yang lain. Semuanya kita terima dan juga gratis untuk yang nyantri. Karena kan memang kalau nyantri kan lebih ke ibadah ya. Dia mempelajari lebih banyak ke mendalam secara agama Islam. Pondok pesantren atau HIT lahir pada 1998. Di tahun 2004, pesantren atau HIT mulai menerima santri dari kalangan pecandu narkoba dengan batas usia 15 hingga 45 tahun. Sejumlah metode pun dilakukan guna penyembuhan santri rehab. Karena kegiatan kita itu kan padat. Dari mulai sholat subuh, terus kegiatan pagi, mujadah pagi jam 7, lalu ada bimbingan konseling, ada bimbingan sosial, sampai dengan mujadah di jam 12 malam. Artinya kita juga memperhatikan fisik dari klien itu sendiri. Namanya Selamat Riyati. Selamat. Ya. Asalnya mana? Saya kelahiran dari Globo kan. Nah, bisa sampai di sini gimana ceritanya? Nah, bandel sama orang tua. Bandel itu kenapa? Ya, apa ya, masalah keluarga tadinya. Kegiatannya saya rezi, kita bersih-bersih soalnya ya selalu bersih-bersih pondok, ngaji, gitu aja udah. Udah berapa lama di sini? Aku jalan satu tahun. Selain Selamat, ada juga Leni yang mengalami perubahan besar dan lebih mendekatkan diri pada sang pencipta setelah melakukan rehabilitasi di pesantren atau hit. Ya, mengantar orang tua sama dari dina sosial. Karena apa, mbak? Karena pakai narkoba. Karena pakai obat-obat, minuman keras, gitu. Mengenal obat-obatan itu dari teman-teman, kumpul sama teman-teman itu karena waktu itu ibu nikah lagi. Iya, gitu. Kan bapak aku mau kayak mau ngelajin gitu. Nah, makanya akhirnya memilih pergi dari rumah. Ya, banyak sih perubahannya dari emosi juga. Yang dulu awalnya emosi, yang sekarang lebih sabar. Terus yang dulu sangat berat banget tinggalin obat minuman, sekarang Alhamdulillah bisa minumkan. Yang gak bisa baca Al-Quran, sekarang bisa baca Al-Quran. Di sini para santri rehab wajib mengikuti kegiatan setiap harinya. Selain mengaji, santri rehab juga diberikan pengetahuan wira usaha sesuai minat yang ingin dipelajari. Misalnya, dagang, bengkel, dan lainnya. Selain menggunakan metode perawatan religi, pesantren juga menggunakan metode persuasif. Kita mencari mood klien baik dulu. Kan kalau pas waktu marah gitu kan emosinya kan pasti meledak-ledak. Nah, kita tunggu emosinya tenang dulu. Lalu setelah emosi tenang itu, kita masuk, kita berikan counseling, psikoedukasi terkait dengan apa sih permasalahan yang dihadapinya. Lalu dampaknya apa, seperti itu. Pengalaman yang tidak pernah saya lupakan ketika menghadapi masalah ya mbak. Itu ketika ada masalah salah satu klien yang ada di sini mengalami emosi yang sangat meledak-ledak. Melakukan percobaan kekerasan seperti itu. Tapi itu sih awal-awal mbak. Tapi kan setelah berlangsungnya waktu yang lama di sini sudah paham. Pondok pesantren atau HID juga tetap memikirkan masa depan santrinya. Selain berwirausaha, pesantren atau HID juga melatih para santri rehabilitasi narkoba melahirkan karya. Terbukti kalau pandemi COVID-19, para santri institusi penyelenggara wajib lapor atau IPWL atau HID Semarang berkreasi memodifikasi mobil tua, dipoles menjadi mobil Lamborghini yang keren dan berkelas. Awalnya kita kan ada mobil bekas, peninggalan dari santri yang senior. Pada waktu itu, anak-anak yang memodifikasi itu masuk di tahun rehab 2020. Mereka ada enam orang di situ yang memang punya minat dan bakat di dunia otomotif. Lalu mereka kita ajari, kita mungkin dari bikin desainnya dulu, lalu terus kita gambar pakai kertas, lalu kita membuat desain dari fiber. Pesantren atau HID berharap, dengan lahirnya karya mobil sport mewah di tengah pandemi, mampu memotivasi para santri dalam menyongsong masa depan, sekaligus menjadi inspirasi serta menunjukkan pada masyarakat luas, terutama generasi muda, bahwa santri rehab juga memiliki talenta dan mampu berkarya.